mie goreng burung darah ya pastinya enak mantep nih yuk burung darah kita masukkan ya ini akan kita mie burung darahnya sudah matang ya ini akan kita saring tumis ya bumbu halusnya nih kita tumis-tumis sampai bumbunya matang dan harum ya ini bumbunya sudah mau setengah matang kita masukkan sosial ya matang kita masukkan sayurannya ya mau buat mie-mienya dalam pos besar ya masukkan satu sendok makan penyedap ya ini karena kita mau buat mie gorengnya dalam porsi besar setengah sendok teh salsa satu sendok teh garam aduh masukkan dan bawang itunya ya mie goreng burung darahnya ini tadi seberata cukup lagi ya lihat kesantar rata dia mie goreng burung darahnya sudah jadi ya kita akan plating selamat menikmati